Terima kasih telah menonton Pencapaian Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 3 Tahun 2016 tentang program daerah pemberdayaan Gotong Royong yang menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat. Sejak terbentuk pada tahun 2003 hingga saat ini, Kabupaten Sumbawa Barat sudah banyak menoreh prestasi dan penghargaan dari dalam dan luar negeri. Diantaranya penghargaan atas status wajar tanpa pengecualian 7 kali berturut-turut. Penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat STBM berkelanjutan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat bebas buang air besar sembarangan atau BASNO. Dengan disediakannya, jambanisasi di setiap rumah oleh pemerintah daerah melalui program PDPGR. Tentang PDPGR ini, nomor 3 tahun 2016, telah membawa banyak perubahan yang mana dulu pada hari 100 hari pertama ke pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati, pada tahun 2016 telah berhasil membangun sekitar lebih 6.000 jamban program jambanisasi dalam masa 100 hari. Program ini diutamakan untuk keluarga tidak mampu yang dilaksanakan secara gotong royong dan sifatnya adalah stimulan pemerintah. Tapi pelaksanannya adalah gotong royong yang disponsori oleh agen-agen PDPGR dan para kepala desa, kepala lingkungan, kepala lurah, kepala lingkungan, padusun, dan ketua-ketua T bersama seluruh komponen masyarakat di tengah masyarakat. Dan alhamdulillah kita berhasil. Dan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi satu dari 23 kabupaten kota di Indonesia atau satu-satunya kabupaten di Nusa Tenggara Parat yang menyandang kredikat kabupaten dengan Open Defication Free ODF, Bebas Buang Air Besar Sembarangan 0 atau BASNO. Tidak hanya itu, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi tuan rumah advokasi horizontal learning AHL Tuntaskan Buang Air Besar 0. Juga sebagai role model di mana pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat yang diikuti oleh Bupati dan Wali Kota, anggota AKOPSI termasuk dua kabupaten di luar Pulau Jawa yang berhasil menyandang predikat Tuntas Buang Air Besar Sembarangan. Atau Open Defication Free bersama KSB yaitu Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pinrang, Sulawesi. Penghargaan atas keberhasilan program daerah pemberdayaan Gotoroyong dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pencapaian-pencapaian lain merupakan hadiah sebagai bentuk kekompakan dan sinergita semua pihak dan masyarakat. Pemerintah daerah TNI dan Polri demi wujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang berlandaskan semangat Gotoroyong. Ini kan Gotoroyong ini semua dilaksanakan sejata Gotoroyong. Jadi tidak mungkin dia bisa tertanam kalau dia tidak di Gotoroyong. Nah oleh karena itu Gotoroyong segala macam kemudian tetap rapatkan barisan. Dan ini ada langkah-langkah juga untuk bagaimana supaya teritorial di masing-masing wilayah bisa kegagakan dengan baik. Sampai gitu juga Gotoroyong ini memang sangat kita butuhkan untuk mempercepat pemenuhan hak dasar persenangan. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KTV.